Kaki rayapan atau piter yaitu infeksi bakteri yang ada pada telapak kaki. Dalam kondisi ini telapak kaki seseorang akan mengalami lubang-lubang dangkal, serta bau kaki yang menyengan. Kondisi ini akan semakin kritis bila pasien kurang membuat perlindungan kebersihan kaki. Penyebab kaki rayapan, sebaiknya hindari memakai sepatu yang sempit dan kotor. Pakailah kaos kaki yang kering dan bersih. Bersihkan kaki dengan sabun antibakteri atau antiseptik. Dan untuk mengobati kaki rayapan harus telaten. Pertama, rendam kaki dengan sabun cairan antiseptik. Yang kedua, rendam dalam larutan teh hangat. Tiga, rendam dengan air hangat atau garam, main garam. Empat, keringkan jika basah dengan handuk juga boleh. Lima, taburi bedak. Enam, jangan memakai sepatu yang terlalu lama, seperti misalnya 2 hari lebih. Tujuh, oleskan minyak kayu putih secara rutin. Dan delapan, mengoleskan minyak zaitun. Sembilan, oleskan baby oil dengan lembut secara merata. Yang ke sepuluh, mengoleskan asam cuka. Cara mengobati yang lain, yaitu dengan menggunakan obat yang ada di apotek atau online, seperti Klateri Masjol. Dua, salep delapan delapan. Tiga, salep nosip. Empat, lotion nyamuk. Lotion nyamuk ini ternyata banyak yang pernah menggunakan dan ampuh mengobati kaki rayap. Yang kelima, yaitu GNG Jelly Gamut. Jelly Gamut ini agak mahal, tapi ampuh mengobati kaki rayapan. Dan harganya memang juga agak mahal. Pilihlah solusi alternatif terbaik buat Anda, siapa tahu, salah satunya cocok untuk kulit Anda. Semoga orang yang tentang kaki rayapan ini bermanfaat. Terima kasih.